Hai assalamualaikum Hai teman-teman semua selamat datang di channel ruang sakinah pada video kali ini ruang sakinah akan coba share tentang cara membuat saku samping pada gamis teman-teman semangat berlatih ya jangan lupa selalu berdoa dan semoga sehat selalu ikuti terus video ini sampai habis ya dan jangan lupa subscribe like dan komen selamat belajar ya langkah awal yang harus kita siapkan kain selembar seperti ini kita lipat menjadi dua dengan ukuran 21 cm kali 32 cm kita tandai dulu bagian dalamnya dengan kita silang seperti ini supaya nanti kainnya tidak terbalik nah jika teman-teman tidak mempunyai kain yang cukup bisa memakai dua potongan kain nanti bagian ini di jahit tipis ini bagian roknya ya teman-teman kita tandai juga supaya tidak kebalik ini bagian pinggang bentuknya melengkung seperti ini kita akan mencoba dulu seandainya saku ini kita pasang pas di bagian samping seperti ini nanti hasilnya akan ada longgaran seperti ini nanti ketika akan disambungkan dengan bagian atas nanti tidak bisa dijahit makanya solusinya kita naikkan 3 cm baru di titik 3 cm ini kita temukan dengan pojok atas bagian pinggang supaya nanti hasilnya bisa pas nah seperti ini nanti ketika sudah dijahit jadi ujung saku ini nanti bisa terjahit rapi dengan bagian atasnya ini cara peletakan kain sagunya bagian yang disilang ini menghadap ke atas bagian luar kainnya menempel dengan bagian luar pada bagian rok setelah titik 3 cm kita turunkan lagi 3 cm ini supaya nanti ketika kita mau menjahit bagian atasnya bagian sakunya tidak terjahit ya setelah itu kita akan membuat garis 14 cm ke bawah ini nanti untuk lubang saku dengan lebar satu senti setengah kita hubungkan seperti ini baris inilah nanti yang akan kita jahit sebagai lubang saku jadi posisinya seperti ini bagian kain sakunya menonjol ke atas 3 cm setelah itu kita akan menjahit satu setengah kali 14 cm jangan lupa kunci jahitan dulu dibiasakan untuk memotong sisa benangnya ya supaya cahitannya rapi nah ini hasilnya sekarang akan kita gunting kain persis di bagian samping jahitan satu setengah cm ukurannya juga pas satu setengah sesuai dengan jahitannya hasilnya seperti ini teman-teman sekarang kita balik bagian sakunya lalu kita timpa lagi jahitan ini jahitan tepi ya jadi jahitannya tipis seperti ini jadinya setelah itu kita lipat bagian sakunya bagian bawah ini akan kita jahit menggunakan teknik stick balik sedangkan yang bagian atas ini tidak usah dijahit karena nanti akan dijadikan satu dengan pinggangnya ini caranya membuat stick balik dibalik dulu kainnya kita jahit tipis satu sepatu aja nah hasilnya seperti ini lalu akan kita balik lagi bagian ini nanti kita jahit lagi kita jahit satu sepatu juga kita jahit satu sepatu juga ini bagian bawah ini bagian sudut kita buat jahitan melengkung ini supaya mudah kita bantu pakai garis kapur seperti ini ini fungsinya supaya nanti kalau bajunya sudah dipakai nanti tidak jadi sarang kotoran atau debu bagian saku ini jadi dibuat melengkung hasilnya seperti ini ini bagian dalam sakunya lalu ini bagian lubang sakunya kita jahit bagian pinggirnya ini bagian samping roknya jadinya seperti ini ya teman-teman ini sudah jadi lubang sakunya ini bagian atas sakunya akan kita sakukan dengan bagian pinggangnya ini memang bentuknya melengkung seperti ini ya setelah kita jahit sekarang akan kita gunting sisa saku yang tadi menonjol ke atas itu nah ini cara peletakan bagian depan rok dengan bagian belakang bagian lubang ini tidak boleh terjahit ya kita jahit bagian ini 2 cm jahit dengan hati-hati ya teman-teman ini harus ini harus pada potongan tadi harus terjahit rapi supaya nanti sakunya kuat bagian potongan bawahnya juga tapi bagian sakunya jangan sampai terjahit jangan sampai terjahit sekarang kita coba lihat hasilnya ya teman-teman sakunya sakunya sudah jadi seperti ini ini bisa dipasang di baju koko atau atasan tunik juga bisa nah teman-teman sekian dulu video dari saya semoga teman-teman bisa mengikutinya dengan baik semangat berkarya selamat belajar selamat menikmati selamat menikmati